Kak, boleh perkenalkan nama kakak? Oke, nama saya Andriani. Saya berasal dari Karawang dan dari Jawa Barat. Nah, kak, bagaimana rasanya sukses meraih medali di SEA Games? Alhamdulillah, lu syukur banget, magia banget. Pokoknya bangga. Masa dapat pendana emas, gak nyangka banget, kak. Wah, senang banget, deh. Dapat pendali di kancar internasional, gitu. Saya nyangka, pokoknya. Senang. Nah, awalnya bagaimana, kak, bisa menjadi atlet kriket? Panjang ceritanya, kak. Gimana itu, kak, ceritanya? Awalnya, sih, dari SD kelas 5, tuh. Waktu ada pelatih dari NJT, dari luar, gitu, datang ke sekolah saya, gitu. Nah, dari situ, melihatnya kayak seru aja, gitu. Kayak mentasi, oh, kita coba nih, gitu. Coba, makinnya. Mungkin karena ada potensi, mungkin, ya. Dari pelatihnya itu, langsung, menurut saya, buat latihan di SMP 4 kelari, misalnya, untuk anak-anak SMP 5. Awalnya, sih, dari situ. Terus, pelatihan-latihan, sampai kelas berapa, ya? Sampai kelas 2 SMP, itu ada seleksi. Eh, kelas 1, deh, kelas 1 SMP ada seleksi. Gue, teman, di Malaysia, di Selangotok, gitu. Terus, kebetulan, saya kepilih, itu di situ. Alhamdulillah, kepilih. Dan, cuma ada 2 orang yang cewek, waktu ke Malaysia itu. Habis ke Malaysia, ada lagi. Dari, pokoknya semenjak ikut Timnas pertama kali, dari 2007, akhirnya ada seleksi lagi ke Jurnas. Seleksi-seleksi, alhamdulillah, masuk Timnas U15. Dan, itu, saya senang banget kebanggaan itu sendiri, sih. Karena, cewek satu-satunya, waktu itu, saya sendiri, gitu. Dimasuk Tim Cowok, gitu. Nah, kenapa bisa tertarik olahraga kriket, Kak? Awalnya, ya, seru aja ngeliat olahraga kriket, itu. Karena, ya, olahraga tim, kan, gitu. Ya, karena waktu itu masih kecil, ya, rame aja, gitu, kan, gabung sama teman-teman, latihan, kayak gitu. Ya, baru-baru, ya, Kak? Seru, gitu, iya. Seru banget, nih, kakak, bisa mukul-mukul bola. Nah, apakah orang tua olahraga wan, Kak? Bukan. Betulan, orang tua saya cuma dagang gubur, Kak. Dagang gubur. Iya. Apa tanggapan orang tua kakak, saat kakak menekuni olahraga kriket, Kak? Oh, tanggapan orang tua saya sih, alhamdulillah, dari kecil juga udah mendukung banget, sih, untuk jadi atlet, apalagi atlet kriket, gitu. Dari kecil udah sering banget diantar jemput sama bapak latihan. Berarti saking mendukung banget, ya, Kak, ya? Iya. Karena emang di keluarga saya gak ada yang jadi atlet, gitu. Cuman saya aja. Jadi, mungkin bapak senang, bangga, yaudah. Dari kecil diantar. Kalau orang tua suka nyuruh bantuin jualan gak, Kak? Kan tadi orang tua jualan kan, ya? Oh, iya. Ya, paling saya hanya bantu-bantu aja sih, Kak. Oh, paling bantu-bantu aja, ya? Iya, bantu masak, kayak gitu. Apa sih, Kak, motivasi kakak saat bertanding di SEA Games kemarin? Wah, banyak, Kak, motivasinya. Yang pertama, karena ngeliat keadaan keluarga, ekonomi keluarga, gitu. Saya pengen banget bisa bahagiain orang tua saya, gitu. Kan, ya, rumah saya aja kayak gini, gitu. Jadi, ya, pengen lah. Gue pengen beli rumah, gitu. Pengen, ya, pengen bahagiain orang tua lah, gitu. Pengen ngebanggain orang tua, keluarga. Bahagia, khususnya Indonesia, sih. Kemarin mendapat mendali apa aja, Kak? Mendalinya sukses satu emas, terus yang T20 sama T50 itu dua perak. Satu emas, dua perak. Oh, sebelumnya tahun 2017 juga ikut SEA Games, ya, Kak? Iya, betul. Itu dapat mendali gak, Kak? Dapat, Alhamdulillah. Tapi cuma perak, Kak. Nah, setelah hari ini kan kakak juara, gitu kan. Ada keinginan gak buat orang tua gimana, gitu, Kak? Oh, untuk keinginan saya, sih, saya pengen ngumrohin orang tua saya, gitu. Terus pengen, pengen, apa, benerin rumah juga, gitu. Banyak sih sebenarnya pengennya, banyak banget. Tapi yang paling, yang paling kepengen, sih, pengen itu aja, apa, ngumrohin orang tua. Kalau posisi olahraga kriketnya sebagai apa, Kak? Sisi di kriket tuh sebenarnya Gak ada posisi-posisi sih. Jadi semuanya tuh bisa ada gilirannya masing-masing. Oh, giliran-giliran, ya, Kak. Oh, gitu. Tapi sejauh ini sih, kalau saya bisa dua-duanya. Maksudnya gimana itu, Kak? Kan ada yang mukul, ada yang bisa mukul doang, ada yang cuma bowling doang, gitu. Tapi alhamdulillah sih, saya bisa dua-duanya. Kalau makanan besokan apa, Kak? Banyak lah, Kak. Apa aja, Kak? Ya, paling favorit sih, basso. Basso. Selain basso, apa lagi, Kak? Basso, makanan favorit, karenok. Oh, karenok, Kak. Favorit banget, ya, Kak. Itu makanan khas Sunda, bukan, Kak? Iya, makanan khas Sunda. Bukan mama sih, paling mata. Oh, mama suka biot? Iya. Kalau film favorit? Kalau film sih, banyak sih. Tapi yang paling suka, Avengers. Selain itu, ada lagi gak? Gak ada sih. Saya suka film-film hero-hero gitu. Kalau sekarang, udah punya pacar belum, Kak? Pacar sejauh ini, belum. Belum? Iya. Tapi yang deket banyak kali, Kak? Wah, gak ada. Oh, gak ada. Gak ada. Kalau selain main kriket, punya hobi lain gak, Kak? Hobi paling, ya, suka, suka masak. Kadang, nongkrong aja sama temen. Ngoti-ngoti, santai. Nah, setelah ini, Kak, rencana kedepannya seperti apa, Kak? Rencananya, rencana apa dulu nih? Rencana kedepannya kan? Di kriket. Iya. Di kriket sih, dalam waktu dekat ini, mau ada prapon kan, bulan Juli. Iya. Jadi, dua hari lagi harusnya saya ke Bandung sih, ada latihan bersama untuk tim Jawa Barat, persiapan perepon. Oh. Nah, persiapannya sendiri, Kakak seperti apa, Kak? Kalau mengikuti kejuaraan-kejuaraan gitu, persiapannya sendiri gitu, Kakak, biasanya? Persiapan pasti mental lah. Mental, fisik. Kalau latihannya sendiri seperti apa, Kak? Latihannya, ya, banyak. Ya, pertama pasti latihan fisik itu penting, Latihan fisik, terus, banyak lah skill kan, banyak juga di kriket. Banyak itu, Kak, skill-skill. Banyak kan, ada mukul, ada lempar, ada tangkep, ada lari, macem-macem semua. Di kriket ada gitu. Nah, Kak, Kakak ini kan dapat juara gitu kan, dapat mendali, Kak. Ya. Ada bonus gak atau reward dari pemerintah Kabupaten Karawang sejauh ini? Sejauh ini? Belum ada, Kak. Belum ada? Iya. Belum ada undangan gak, Kak? Kaka gitu? Belum ada. Belum ada. Sejauh ini belum ada sih, dari tahun 2017, belum ada. Belum ada? Belum ada. Nah, ada hal yang ingin disampaikan gak, Kak? Kepada pemerintah daerah Kabupaten Karawang? Ada sih ya. Harapan saya ya, untuk pemerintah Karawang, ya semoga aja gitu, bisa mengapresiasi karya keras atlet. Jadi, kalau perjuangan atlet tuh gak sia-sia. Jadi, ya adalah perhatian sedikit lah, untuk kami gitu. Ada atlet Karawang, bukan saya aja sih, ada atlet Karawang yang lainnya gitu. Apalagi di Kanjai Internasional gitu, Kak ini. kayaknya belum ada, ini sih, belum ada apa-apa dari Karawang. Itu aja sih. Belum ada, Kak, berarti? Iya, belum. Belum ada. Kak, katanya pengen jadi PNS ya, Kak? Itu gimana, Kak? Ya, itu sih salah satu harapan saya juga sih. Pengen jadi PNS. semoga aja gitu. dengan saya bisa, eh, dengan saya bisa, apa, dapat benda limas ini, ada inilah gitu, ada rejek kibat saya gitu. Gitu aja sih. di. ong – – – Terima kasih.